Nah, pemirsa, bagi Anda pengemar buah durian, lokasi yang satu ini mungkin bisa menjadi referensi Anda untuk menikmati durian langsung dari kebunnya sambil berwisata. Berlokasi di Balai Pengembangan Tanaman Buah Tropika di Kabupaten Solo, terdapat 50 jenis durian lokal berkualitas unggul dengan ukuran super besar. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam AINU Sumatera Barat, edisi Jumat 1 Februari 2019. Saya Ifti Tarami, beserta segenap kerabak kerja yang bertugas undur diri, Terima kasih atas perhatian Anda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Makan durian itu biasa, baru luar biasa kalau makan durian langsung dari kebunnya, apalagi buah duriannya pun super besar, legit dan bermacam jenis. Itulah sensasi mencicipi durian di Balai Pengembangan Tanaman Buah Balit Buh Tropika di Kabupaten Solo. Istilah ditimpal durian jatuh mungkin tidak berlaku di lokasi ini, karena sebagian besar buah durian di kebunnya tinggi tidak lebih dari 2 meter, yang bisa dijangkau dengan tangan. Di Balai Penelitian Buah Tropika Balit Buh Solo ini memiliki luas hingga 90 hektare, yang ditalami dengan berbagai jenis buah tropik, salah satunya durian. Terima kasih telah menonton! Dari 120 varietas durian yang ada di tanah air, sebanyak 50 jenis varietas durian bisa dilihat di tempat ini, tentunya buah durian yang berkualitas dan unggul. Seperti durian kani, durian kromo, durian madu racun, durian tembaga, durian matahari dan jenis durian lokal lainnya. Seperti durian kromo dan madu racun ini, dengan rasa yang lezat dan legit, ukuran buahnya pun bisa dibilang melebihi ukuran buah durian pada umumnya, yang bisa mencapai 10 kg per buah. Durian kromo ini pun merupakan salah satu durian andalan di tempat ini, dan pernah ditawar hingga juta rupiah oleh pencinta durian. Biasanya, para pengunjung yang berwisata ke tempat ini bisa mencicipi buah durian langsung di bawah pohon bersama sajem ketan merah, yang sudah disiapkan oleh pengelola kebun Balit Buh ini. Untuk berkunjung ke lokasi ini pun tidak dipungut biaya, alias gratis. Harga buah duriannya pun bervariasi, oleh dari 25 ribu rupiah bahkan hingga juta rupiah per buahnya, tergantung jenis dan ukuran durian. Nah, jika Anda penasaran, tidak ada salahnya berwisata ke lokasi ini bersama keluarga, sambil menambah pengetahuan mengenai buah-buahan di daerah tropis. Jenis koleksi durian dari sekitar Indonesia sudah melepas sekitar 129 jenis varitas durian. Beberapa ada di koleksi Balibu, sekitar 50 jenis kita ada. Jadi hasil dari eksplorasi di daerah A, misalnya bagus, kita coba ditanam, kita koleksi di kebun sini juga. Terkait durian kromo ini, ukurannya bisa mencapai berapa, Bu? Menurut informasi bisa sampai 10 kilo, dagingnya tebal dan rasanya manis legit. Jadi tidak kalah dengan durian musangking. Mungkin nanti bisa diadu kualitasnya, dicicipi rame-rame gitu. Kalau musangking bisa dijual 14 juta ini, bisa dijual berapa ini? Mungkin kalau kualitasnya sama, seharusnya juga bisa mencapai harga itu. Kalau kualitasnya sama bahkan melebih, harus bisa di atas itu. Dari kabarnya Solo, Budi Sunan dan AINIS melaporkan. AINIS melaporkan. AINIS melaporkan. AINIS. AINIS. selamat menikmati